Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Matthew 10, ayat 34-39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Yesus terus terang mengatakan bahwa dia itu datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pemisahan. Ya seperti yang kita tahu bahwa Allah itu memilih umat pilihan Allah di perjanjian lama. Itu adalah bangsa Israel. Mereka dipilih dan dikhususkan, dikuduskan bagi Allah. Dikuduskan artinya dipisahkan dari bumi dan itu menjadi milik Allah sendiri. Tetapi kita berbicara juga tentang perjanjian baru di mana Kristus datang untuk memulai perjanjian yang baru dengan Allah. Di mana seluruh manusia yang percaya kepada Kristus itu juga dipisahkan dari dunia ini. Dan kadang-kadang pemisahan yang paling sulit itu bukan dengan dunia, tetapi dengan keluarga kita. Jadi kita akan dipisahkan dari pemikiran orang tua kita. Mungkin orang tua kita belum menerima Kristus. Maka kita akan dipisahkan dari pola pikir orang tua kita. Bahkan dari orang-orang serumah kita, kita akan dipisahkan. Dan kalau setiap rumah terjadi seperti itu, maka seluruh dunia ini juga mengalami pemisahan. Allah akan memisahkan orang-orang percaya, dikuduskan dan dipisahkan dari dunia ini. Sehingga mereka menjalani hidup yang tidak seperti apa yang dilakukan orang dunia ini. Yesus berkata terus terang bahwa barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada Kristus, dia tidak layak bagi Kristus. Karena Kristus mencari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada dia. Dan tidak lagi memakai tradisi atau pola pikir orang tuanya lagi untuk hidup. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Kristus dengan sepenuh hati, dia juga tidak layak bagi Kristus. Apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah menjalani semua penderitaan yang harus ia tanggung ketika dia menjadi seorang percaya. Dan tentunya penderitaan ini berbeda-beda bagi setiap orang jenisnya. Tetapi setiap penderitaan itu adalah setiap salib pribadi bagi setiap orang. Apa yang harus dibayar kepada Yesus itu adalah sesuatu yang melambangkan imannya kepada Kristus. Ketika dia menerima Kristus, dia harus melepaskan sesuatu. Dan sesuatu itu berbeda-beda buat setiap orang. Ada yang harus kehilangan keluarganya, ada yang harus kehilangan penghasilannya, ada yang harus mengalami hal-hal yang buruk di dunia ini. Tetapi dia harus menanggungnya karena itu adalah harga yang paling murah untuk mencapai kemuliaan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, nyawa ini artinya adalah hidup kita di dunia ini. Kita malah akan memperoleh hidup yang kekal, yang jauh lebih panjang bersama Kristus. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, justru ia akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan kita hari ini saudara. Semoga Anda diberkati. God bless you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.